Intro Saudara hari ini kita masuk ke seri yang baru Setahun sekali dalam jemaat ini Kita belajar tentang keuangan Biasanya 3 minggu, 4 minggu Kita dedikasikan waktu untuk belajar bersama Tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang keuangan Karena saudara Kalau saudara melihat membaca Alkitab Ayat-ayat tentang keuangan itu lebih banyak daripada ayat tentang doa Tidak mengatakan doa tidak penting Itu hanya mengatakan keuangan itu penting di mata Tuhan Dan perumpamaan Tuhan Yesus Lebih dari sepertiga itu hampir separuh Itu bicara tentang keuangan atau possession, kepemilikan Karena buat Tuhan Yesus Cara saudara mengelola keuangan saudara sangat penting Bahkan apa yang kita lakukan di dalam mengelola keuangan Berdampak kepada kekekalan Dan hari ini saya akan berbicara tentang harta di sorga Heavenly treasures Kata-kata harta di sorga dicatat baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru Nah saya akan buat disclaimer sebelumnya Saudara ada beberapa khotbah pengajaran yang menunjukkan bahwa sepertinya di sorga Saudara itu mulai simpen kayak deposito dari dunia Kira-kira gitu ya Saudara kasih persembahan Persembahan saya Saudara Terus kemudian dikonversikan Tidak tahu mata uang sorga apa Terus kemudian dikumpulkan kayak begitu Ya di sorga Ada storage room Yang ada namanya saudara Kira-kira gitu Sudah nabung berapa di sorga Saya tidak mengatakan hal itu salah Tapi saya belum pernah menemukan ayat yang secara eksplisit menyatakan hal itu Ya Jadi bicara tentang kekayaan sorga Jadi nanti saudara di sorga Saudara bisa bandingkan sama saudara seiman yang lain Oh aku lebih kaya dari kamu Di dunia aku naik motor Kamu naik mobil Di surga aku pakai Lamborghini Kamu pakai Innova Saya belum pernah melihat firman Tuhan menyatakan seperti itu Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara apa yang jelas firman Tuhan katakan Tentang harta saudara di surga Apakah ada harta di surga? Pasti karena firman Tuhan mengatakan hal itu Ya Nah yang pertama saya ingin menunjukkan kepada saudara lewat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan Tentang prinsip harta yang berharga Di dalam Alkitab Dalam bahasa Inggris dikatakan dengan kata Treasure Harta yang berharga It's a treasure Saudara Kalau saudara Apa namanya Dikatakan apa harta yang saudara punya Saudara bisa ditanggungkan uang Segala macam Tetapi treasure itu bicara bukan sekedar harta Tapi sesuatu yang sangat berharga Apa yang disebut oleh surga sangat berharga atau treasure Di dalam Matthew 13 ayat 44 ada satu ayat Dan ayat ini merupakan satu ayat yang menggambarkan satu perumpamaan Atau dengan kata lain ini perumpamaan singkat yang Tuhan Yesus berikan Dan saudara kalau membaca Matthew 13 saudara akan menemukan beberapa perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga Dan salah satunya di ayat yang ke-44 dikatakan Hal kerajaan surga Seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang Lalu dipendamnya lagi Oleh sebab suka citanya Pergilah ia menjual seluruh miliknya Lalu membeli ladang itu Hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam Ditemukan orang dipendamnya lagi Oleh karena suka citanya Dia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang ini Dan seringkali Ayat ini ditafsirkan seperti ini Saudara dan saya dulu hidup dalam kegelapan Kemudian kita melihat Betapa indahnya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita Maka kita Orang yang menemukan itu Menjual segala yang kita punya Kita relakan, kita berikan semuanya Untuk mendapatkan Harta yang sangat berharga Yaitu kerajaan surga Yaitu keselamatan Masalahnya Saya ingin tanya kepada saudara Siapa disini yang percaya sudah diselamatkan? Angkat tangan Saya berharap lebih banyak dari itu Oke saya tanya lagi Siapa yang percaya Saudara sudah diselamatkan Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Angkat tangan Oke Siapa yang sudah menjual seluruh hartanya Angkat tangan Untuk berikan semuanya Yesus Ada? Ada? Itu masalahnya kalau kita mengartikan bahwa Yang dimaksud disini adalah memberikan segalanya Itu bicara tentang orang yang menemukan keselamatan Itu poin yang pertama Yang kedua Dikatakan Ditemukan Jadi ada sesuatu yang hilang yang ditemukan Kalau Itu bicara tentang Kita yang menemukan Berarti kerajaan surga terhilang Kita menemukan kerajaan surga Atau tersembunyi kita menemukan Ataukah Selama ini interpretasi yang biasanya kita percaya Terbalik Orang yang menemukan Yang terhilang Itu namanya Yesus Dan harta yang ditemukan Itu saudara dan saya Dan ladang yang dibeli adalah dunia Kalau saudara Konsisten Menafsirkan Alkitab dengan Alkitab Maka saudara akan menemukan Di ayat-ayat sebelumnya Pada waktu Tuhan Yesus berbicara Tentang Benih Dan ladang Tuhan Yesus katakan Ladang itu adalah dunia Itu dari kata-katanya Tuhan Yesus sendiri Jadi kalau kita konsisten Ladang itu dunia Harta yang ditemukan itu Adalah Saudara dan saya Dan yang benar Sudah menjual segalanya Untuk memberi Apa yang dia punya Untuk membeli Dunia itu Bukan saudara Karena kerajaan Allah Kalau pun Dijual Saudara tidak mampu beli Dengan apa yang saudara punya Tapi Yesus membeli Saudara dan saya Dan seisi dunia Di dua korintus Saya lupa Fatsal dan ayatnya Dikatakan bahwa Tuhan Yesus Memperdamaikan Kita Dunia ini Dengan Allah Jadi dia bukan hanya Memperdamaikan Orang Kristen Dia memperdamaikan Dunia Reconcile the world To God Through Jesus Christ Jadi Ayat ini Sesungguhnya Berbicara tentang Betapa Tuhan Menghargai Treasure Harta yang Begitu mahal Dan itu adalah Saudara dan saya Dan ada bagian Daripada Dunia Ada bagian Daripada Ladang itu Dimana masih Tersimpan Harta Yang begitu Berharga Belum ditemukan Tapi Tugas Saudara dan saya Untuk menemukan Harta itu Karena Buat Tuhan Harta itu Adalah Saudara Dan saya Berapa harganya Saudara Saudara Saya suka Nonton National Geography Satu episode Bicara tentang Ekspedisi Harta Karun Yang dibiayai oleh Seorang Anak muda Di Inggris Yang Kaya Raya Keturunan Bangsawan Untuk Mencari Satu Site Satu Tempat Dimana Ada kapal Yang dari Zaman dahulu Yang Tenggelang Di daerah Jamaika Saya lupa Persisnya Tapi saya Mengingat Itu menjadi Sesuatu yang Spektakuler Karena biaya Ekspedisinya Yang dibiayai Secara pribadi Lebih dari 20 juta Pound sterling Oke Dan Akhirnya Ditemukan Reruntuhannya Dan setelah Ditemukan Mulai Mulai Dibuka Apa yang ada Ada poci Tempat minum teh Dan lain sebagainya Ukir-ukiran Segala macem Yang menemukan Merasa Pasti Yang membiayai Ekspedisi ini Kecewa Karena 20 Lebih Juta Pound sterling Dapet Barang-barang Gituan Pada waktu Ditemukan Betapa Eksitednya Yang membiayai Karena dia cerita Bahwa itu Bermakna Luar biasa Buat dia Menunjukkan Tentang Nenek Moyangnya Seorang Kapten Kerajaan Inggris Yang berlayar Dan akhirnya Mati Di dasar Dan apa yang Ditemukan Itu Mengkonfirmasi Banyak hal Dalam kehidupannya Buat Saudara Itu terlalu Mahal Bener gak Saudara Karena Saudara Enggak Relate Saudara Enggak Bisa Memahami Arti Yang ditemukan Buat hidup Saudara Buat Pemuda Ini bukan Sebenarnya Karena dia Kaya Oke Banyak Orang Kaya Juga Enggak Akan Keluarkan Segitunya Tapi Buat Dia Ada Sesuatu Yang Berkenaan Dengan Hidupnya Dan Itu Enggak Bisa Dinilai Dengan 20 Juta Pound Sterling Buat Dia Nah Saudara Kadang Kita Berpikir Apa Worth Apa Layak Saudara Dan Saya Ini Ditebus Dan Harga Tebusannya Adalah Kehidupan Yesus Yang Dikorbankan Tapi Itu Yang Dia Katakan Itu Yang Dia Lakukan Artinya Harga Saudara Adalah Seberapa Seorang Berani Berkorban Untuk Membeli Saudara Dan Saya Dan Alkitab Mengatakan Harganya Sudah Lunas Dibayar Yesus Datang Untuk Mencari Dan Menyelamatkan Yang Hilang Yang Hilang Bukan Kerajaan Sorga Yang Saudara Temukan Yang Hilang Saudara Dan Saya Yang Ditemukan Oleh Juru Selamat Saudara Yaitu Tuhan Yesus Dengan Hal Itu Mari Kita Kembali Membaca Perumpamaan Ini Hal Kerajaan Sorga Adalah Seumpama Harta Yang Terpendam Di ladang Saudara Yang Terpendam Di dunia Ini Yang Ditemukan Orang Yaitu Yesus Yang Menemukan Saudara Dipendam Nya Lagi Oleh Sebab Sukacitanya Dengan Sukacita Pergilah Dia Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Ladang Itu Kesimpulannya Adalah Harta Yang Berharga Buat Sorga Adalah Jiwa Jiwa Kembali Saudara Kalau Saudara Punya Pemikiran Bahwa Harta Yang Sungguh Di Sorga Itu Mungkin Di Sorga Menurut Saudara Ada Depositonya Ada Ruangan Ruangan Kayak Saudara Simpen Barang Berharga Di Bank Ada Lemari Besinya Atas Nama Saudara It's Okay Tapi Satu Hal Yang Jelas Yang Pasti Yang Tuhan Catat Sebagai Harta Yang Berharga Itu Jiwa Jiwa Oke Kita Tangkep Itu Dulu Karena Kita Akan Masuk Kepada Poin Kita Hari Ini Dari Matius Fatsal Yang Ke Enam Dan Berbicara Tentang Treasure In heaven Harta Yang Ada Di Sorga Janganlah Kamu Mengumpulkan Harta Di Bumi Terjemahan Bahasa Inggrisnya Dikatakan Do not Lay up For Yourself Jangan Numpuk Harta Untuk Dirimu Di Bumi Oke Di Bumi Nengat Dan Karat Merusakkannya Dan Pencuri Membongkar Serta Mencurinya Tetapi Kumpulkan Bagimu Harta Di Sorga Kembali Harta Di Sorga Oke Di Sorga Nengat Dan Karat Tidak Merusaknya Dan Pencuri Tidak Membongkar Serta Mencurinya Tuhan Yesus Memberikan Dua Kontras Yang Satu Ngumpulin Untuk Dirimu Di Bumi Yang Kedua Mengkonversikan Apa yang Kau Punya Kepada Sesuatu Yang Kekal Di Sorga Dan Kesimpulannya Adalah Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Perhatikan Baik-baik Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Saya Saya Mendengar Ada Yang Mengutip Ayat Ini Lalu Mengkotbahkan Isi Kotbahnya Adalah Dimana Hatimu Ada Hartamu Akan Ikut Ayat Ini Berbicara Yang Sebaliknya Saudara Ayat Ini Dengan Jelas Mengatakan Kalau Hartamu Ada Di A Hatimu Juga Ikut Di A Ini Sesuatu Yang Sangat Mencengangkan Hatimu Ikut Hartamu Hatimu Ikut Hartamu Saya Kadang Bergurau Kalau Ada Seorang Yang Mengatakan Iya Ini Ada Suami Ini Punya Selingkuhan Disayang Padahal ABC Jeleknya Oke Saya Katakan Dimana Hartanya Sudah Banyak Disana Hatinya Juga Katut Investasinya Sudah Banyak Jadi Ternyata Terakhir Dia Investasi Lebih Banyak Ke Sono Daripada Ke Istrinya Nggak Disini Nggak Ada Ini Saya Kan Nanya Cerita Tapi Alkitab Dengan Jelas Mengatakan Harta Sudara Itu Punya Kuasa Untuk Bawa Hati Sudara Sudara Ayat Tadi Ini bukan Ayat Lepasan Tadi Tuhan Bilang Begini Kumpulkan Harta Di Sorga Jangan Di Bumi Caranya Lewat Harta Ya Nah Saudara Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Punya Teman Baik Seorang Hamba Tuhan Namanya Pastor Andreas Mau Ngajarin Saya Golof Dan Dia Saking Dekatnya Sama Saya Dia Bila Waneh Kamu Orang Minta Waktu Ngajarin Golof Aku Ini Nggak Mau Karena Aku Sibuk Kamu Mau Ngajarin Golof Dan Dia Bila Saya Ini PGA Certified Bukan Instruktur Lokal PGA Itu Dikeluarkan Di Amerika Sudah Gampang Untuk Certified PGA Mau Ngajarin Saya Saya Ini Sampai Hari Ini Masih Nggak Mau Belum Dibukakan Belum Digerakkan Oleh Roh Kudus Oke Karena Saya Masih Belum Lihat Nilainya Bola Kecil Terus Kemudian Dipukul Dikejar Lagi Dipukul Terus Bayarin Larang Saya Kok Nggak Klop Gitu Oke Saya Tidak Mengatakan Yang Main Golof Itu Nggak Baik Nggak Oke Ini Yang Dilakukan Oleh Teman Saya Saking Maunya Saya Main Dia Menitipkan Satu Club Golf Golf Satu set Ditaruh Di rumah Saya Dianterin Ke rumah Saya Saya Tahu Stik Golf Lebih Dari Setahun Dia Harapkan Itu Memancing Saya Untuk Main Golf Akhirnya Saya Taruh Gudang Terus Daripada Rusak Tak pikir Daripada Karaten Nanti Balikkan Itu Saya Tahu Barang Mahal Saya Balikkan Kenapa Saya Dipinjemi Saya Nggak Ikut Beli Hati Saya Nggak Di Sana Hati Saya Nggak Di Sana Oke Karena Harta Saya Nggak Di Sana Bayangin Saudara Kalau Saya Beli Ya Ataupun Terpaksa Disuruh Beli Dan Itu Harganya 200 Juta Paling Tidak Coba Bener Nggak Lu Keluar Duit Segitu Masuk Nggak Dicoba Oke Dimana Hartamu Ada Hatimu Ikut Di Sana Itu Prinsip Firman Tuhan Oke Ya Your heart Always Follow Your treasure Oke Nah Tuhan Kasih jalan Sama kita Supaya Hati kita Kekerajaan Allah Itu caranya Gimana Saudara Ya Harta Kita Dibawa Kesana Makanya Orang Yang Pelit Sama Tuhan Dia Nggak Bisa Sungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Dia Bisa Pakai Tuhan Beda Pakai Tuhan Sama Cinta Tuhan Banyak Orang Pakai Tuhan Untuk Dapat Harta Karena Cintanya Harta Gimana Menggerakkan Tangan Tuhan Wah Saudara Pengajaran Kayak Gitu Selalu Rame Lima Step Menggerakkan Hatinya Tuhan Tuhan Pokoknya Disetel Gimana Caranya Doanya Di Pokoknya Ada Formulanya Tuhan Mau Nggak Mau Akhirnya Mau Saya Bingung Yang jadi Tuhan Itu Siapa Gitu Kembali Tuhan Kasih Cara Supaya Saudara Dan Saya Itu Cinta Tuhan Lewat Apa Saudara Lewat Kantong Lewat Dompet Ada Yang Mengatakan Dompet Itu Ada Benangnya Ke Hati Saya Bilang Salah Hari-hari Ini Di Dompet Saudara Itu Bukan Harta Yang Terbesar Sekarang Dompet Ilang Saudara Paling Telepon Di Cancel Ya Kartu Kredit Yang Terbes Yang Terbaik Itu Bukan Di Dompet Saudara Setuju Saudara Manusia Modern Sekarang Yang Terbaik Nggak Di Dompet Saudara Sekalipun Dompet Termasuk Yang Kita Jagai Saudara Setiap Kita Punya Masalah Dengan Hal Itu Sebabnya Tuhan Yesus Setelah Bicara Tentang Harta Di Sorga Harta Di Bumi Tuhan Yesus Kasih Solusinya Terus Kemudian Tuhan Yesus Ngajar Soal Apa Tentang Kekuatiran Betul Mati Senang Ini bukan Tuhan Yesus Bukan Begini Topik Satu Selesai Ganti Topik Dua Kekuatiran Ini Nyambung Jadi Kalau Kita Kawatir Maka Hati kita Sedang berada Di tempat Yang salah Coba Pikirkan Baik Kalau Hati kita Terpaut Sama Tuhan Yesus Saudara Akan Merasa Aman Saya Mengatakan Ini Bukan Berarti Karena Saya Tidak Pernah Kawatir Jadi Kalau Saya Kawatir Saya Tau Hati Saya Tidak Sedang Terpaut Sama Tuhan Yesus Hati Saya Sedang Terpaut Dengan Yang Lain Yang Saya Jadikan Sense Of Security Kita Semua Sedang Belajar Dan Tuhan Kasih tahu Caranya Dimana Hartamu Ada Hatimu Ikut Kira 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 Seperti Itu Nah Saudara Saya Ingin Mengajak Saudara Untuk Melihat Perumpamaan Orang Kaya Yang Bodoh Saya Berpikir Kenapa Tuhan Yesus Tidak Buat Perumpamaan Orang Miskin Yang Bodoh Menurut Saya Kalau Orang Miskin Bodoh Saudara Katakan Normal Pak Makanya Tidak Kaya Kaya Bodoh Tuhan Yesus Menunjukkan Saudara Dan Saya Bisa Kaya Dan Bodoh Menurut Dunia Kita Bisa Jadi Orang Yang Paling Pintar Karena Kita Kaya Kita Bisa Melola Dari Sedikit Jadi Banyak Tapi Coba Kita Lihat Apa Definisinya Tuhan Orang Kaya Kok Bodoh Ya Lukas Fatsal 12 Ayat 16 Dikatakan Kemudian Ia Mengatakan Kepada Mereka Suatu Perumpamaan Katanya Ada Seorang Kaya Tanahnya Berlimpah Limpah Hasilnya Ia Berkata Dalam Hatinya Apa Yang Harus Aku Perbuat Sebab Aku Tidak Mempunyai Tempat Dimana Aku Dapat Menyimpan Hasil Tanahku Siapa Yang Tahu Ini Masalah Yang Banyak Ditunggu Oleh Pengusaha Hasil Hasil Hasilnya Sampai Tidak Bisa Distor Saking Banyaknya Ini Panen Raya Luar Biasa Oke Lalu Katanya Inilah Yang Aku Perbuat Aku Merombak Lumbung Lumbung Aku Akan Mendirikan Tempat Yang Lebih Besar Dan Aku Akan Menyimpan Di Dalamnya Segala Gandum Dan Barang Barangku Sesudah Itu Aku Akan Berkata Kepada Jiwaku Kembali Alkitab Memakai Kata Jiwa Dan Hati Di Dalam Konteks Ini Bergantian Kepada Hatiku Hai Hatiku Hai Jiwaku Ada Padamu Banyak Barang Tertimbun Untuk Bertahun Tahun Lamanya Sampai Ketujuh Turunan Dimakan Tidak Habis Istirahat Ini Bukan Disuruh Pensiun Kata Yang Yang Dipakai Adalah Be At Peace Relax Aman Nah Sekarang Kamu Aman Kenapa Kamu Aman Menurut Orang Kaya Ini Karena Aku Sudah Nyiapin Sampai Tujuh Turunan Kira 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 Apapun Resesinya Apapun Masalahnya Aku Aman Sudah Tak Proteksi Sudah Saya Asuransi Semuanya Ada Kira 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 Gitu Gak Ada Yang Salah Dengan Itu Kecuali Makan Minum Bersenang Senang Oke Terus Kemudian Tetapi Firman Allah Kepadanya Hai Engkau Orang Bodoh Padahal Ini Pinter Sudara Pengusaha Hebat Pada Malam Ini Juga Jiwamu Akan Diambil Daripadamu Dan Apa Yang Telah Kau Sediakan Untuk Siapakah Itu Nanti Demikian Jadinya Dengan Orang Yang Mengumpulkan Harta Bagi Dirinya Sendiri Jikalau Ia Tidak Kaya Di Hadapan Allah Artinya Sudara Tuhan Mengatakan Kalau Kita Membangun Rasa Aman Yang Salah Kita Membangun Untuk Kita Saja Maka Kita Ini Miskin Di Hadapan Allah Kita Ini Miskin Di Hadapan Allah Sudara Kembali Kalau Kita Bicara Tentang Harta Yang Ada Di Sorga Dari Perumpamaan Tuhan Yesus Yang Jelas Menurut Tuhan Yesus Adalah Harta Adalah Jiwa Jiwa Oke Saudara Saya Tidak Tau Satu Kali Nanti Apakah Skenario Ini Akan Terjadi Di Sorga Ada Orang Datang Kepada Saudara Dan Mengatakan Terima Kasih Karena Lewat Apa Yang Kau Tabur Hari Ini Aku Ada Mendapatkan Menerima Keselamatan Dan Uang Itu Dipakai Untuk ABC Saya Tidak Tau Apakah Ada Skenario Itu Tapi Betapa Indahnya Saudara Bahwa Kita Kita Mendapatkan Bagian Lewat Apa Yang Kita Dipercaya Oleh Tuhan Untuk Punya Harta Di Sorga Dan Harta Itu Bukan Puffing Di Jalanan Sorga Kalau Emas Saudara Itu Cuman Puffing Di Jalanan Sorga Oke Ada Sesuatu Yang Jauh Lebih Bernilai Dari Sekedar Emas Dan Perak Ya Dan Saya Tidak Yakin Oke Kembali Saudara Boleh Tidak Setuju Dengan Saya Kita Perlu Duit Untuk Makan Di Kantin Sorga Ada Orang Bila Bila Oh Tidak Punya Kamu Banyak Sekarang Di Sorga Oh Aku Makan Stik Kamu Makan Sayur Bening Sorga Terus Kemudian Yang Sayur Bening Mengatakan Gini Tapi Puji Tuhan Paling Tidak Aku Sik Makan Sayur Bening di Sorga Karena Kita Membawa Konsep Di Bumi Ini Kita Bawa Ke Sorga Bagi Tuhan Harta Itu Adalah Jiwa-jiwa Yang Dimenangkan Saudara Saya Ingin Bicara Dalam Konteks Yang Lebih Praktikal Hari-hari Ini Jemaat Sedang Mengumpulkan Dana Untuk Bangun Gedung Gereja Di Landmark Yang Jelas Saudara Kalau Dibandingkan Sorga Kita Tidak Akan Membanggakan Hasil Renovasi Kita Di Lenmark Oke Saya Tidak Mengecilkan Arti Yang Sudah Didesain Oleh Saudara Kita Reno Jemaat Sendiri Yang Mendesain Tapi Yang Desain Sorga Itu Arsiteknya Lebih Oke Saudara Daripada Arsitek Di Bumi Saudara Sepakat Dengan Itu Ya Gak Tau Ada Mural Nya Gak Di Sorga Tapi Kalau Ada Pastinya Lebih Bagus Dikit Dari Mural Yang Kamu Gambar Setuju Gak Lebih Bagus Banyak Oke Jadi Apa Yang Kita Buat Di Bumi Ini Tidak Akan Bisa Compare Dengan Apa Yang Tuhan Lakukan Di Sorga Tapi Apakah Itu Penting Kalau Toh Itu Bukan Harta Sorgawi Saudara Itu Dikonversi Untuk Membawa Harta Sorgawi Kenapa Saudara Saudara Kursi Ini Tidak Laku Di Sorga Di Sorga Ergonomis Saya Baru Ngomong Ada Untuk Pijetnya Tidak Mungkin Kita Sudah Perlu Dipijet Di Sorga Pokoknya Enak Enak Kursinya Di Sorga Tapi Kursi Ini Dibeli Untuk Membawa Satu Kali Ada Jiwa Datang Dan Jadi Harta Di Sorga Oke Saudara Sorga Tidak Perlu LED Benar Tapi Di Bumi Perlu Apa Yang Kita Lakukan Harusnya Membawa Harta Yang Sesungguhnya Di Sorga Di Lukas Satu Kali Tuhan Yesus Berbicara Tentang Perumpamaan Tentang Hamba Yang Tidak Jujur Tuhan pernah Baca Itu Tuhan Yesus Mengatakan Begini Kalau Kamu Tidak Setia Dengan Mamon Dengan Uang Ini Bagaimana Mungkin Kamu Bisa Dipercaya Dengan Harta Yang Sesungguhnya Apa Yang Sesungguhnya Apa Yang Lebih Bernilai Daripada Uang Dan Saya Percaya Yang Paling Bernilai Buat Tuhan Itu Adalah Jiwa Jiwa Whatever We Do Apapun Yang Kita Lakukan Seberapa Banyak Yang Kita Bawa Konversinya Harusnya Adalah Tuhan Lewat Apa Yang Aku Lakukan Ada Jiwa-jiwa Yang Dimenangkan Untuk Engkau Setiap Kali Saudara Membawa Persembahan Saudara Di Jemaat Every Nation Kami Menyisihkan Bahkan Dari Persembahan Mingguan Kami Sisihkan Kami Kirim Ke Kantor Misi Dimana Itu Akan Dipakai Untuk Mengirim Misionaris Ke Bangsa-bangsa Apapun Yang Saudara Berikan Ada Bagiannya Bukan Untuk Lokal Ada Bagiannya Dimana Itu Akan Dipakai Karena Kami Sepakat Dan Percaya Jiwa-jiwa Adalah Harta Yang Terpaling Bernilai Di Sorgah Dan Konversinya Adalah Lewat Apa Yang Saudara Lakukan Dengan Harta Dibunuh Nah Saudara Saya Ingin Menutup Dengan Satu Ayat Tentang Memberi Dan Saya Ingin Menghubungkan Doa Korintus Sembilan Ayat Yang Ketujuh Nasihat Rasul Pautus Kepada Jemaat Korintus Dikatakan Hendaklah Masing-masing Memberikan Menurut Kerelaan Hatinya Jangan Dengan Sedih Atau Karena Paksaan Sebab Allah Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Sukacita Nah Saudara Saya Ingin Membandingkan Ayat Ini Dengan Perumpamaan Tuhan Yesus Tentang Harta Yang Ada Di Ladang Kita Sepakat Yang Membeli Dunia Ini Adalah Yesus Dan Di Ayat Itu Dikatakan Dengan Sukacita Dia Membeli Ladang Itu Bagaimana Mungkin Saudara Dengan Sukacita Dia Bayar Semuanya Dengan Apa Yang Dia Miliki Karena Dia Begitu Menghargai Isi Ladang Itu Sikap Yesus Tentang Harta Yang Berharga Dia Memberi Dengan Sukacita Dia Merelakan Nyawanya Untuk Membeli Ladang Itu Sikap Kita Dalam Memberi Yang Pertama Kerelaan Hati Saudara Tidak Dipaksa Untuk Memberi Karena Itu Tidak Sesuai Dengan Prinsip Kebenaran Firman Tuhan Jangan Dengan Sedih Sedih Dengan Pengorbanan Dua Hal Yang Berbeda Ada Orang Dengan Sukacita Dia Memberikan Hadiah Kepada Orang Yang Dia Sayangin Sekalipun Itu Berat Tapi Dia Lakukan Karena Dia Mengasih Pada Waktu Tuhan Yesus Memberikan Nyawanya Dia Gentar Di Getseman Seperti Mati Rasanya Aku Itu Kata Kata Yesus Tapi Dia Katakan Biarkan Gendak Mu Yang Jadi Dia Berikan Nyawanya Bukan Karena Yang Lain Tetapi Karena Dia Mengasih Saudara Oke Jadi Prinsip Pemberian Dalam Rumah Tuhan Yang Saudara Berikan Untuk Pekerjaan Tuhan Untuk Hal-hal Yang Sementara Yang Bisa Dikonversikan Untuk Harta Yang Di Surga Adalah Kerelaan Hati Jangan Dengan Sedih Jangan Dengan Paksaan Tapi Dengan Sukacita Ada Amen Saudara Itu Sebabnya Kita Tidak Pernah Mencantumkan Siapa Pemberi Yang Terbesar Dalam Jemaat Ini Karena It's Not Relevant Tuhan 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 Yesus Tidak Pernah Pergi Kepada Petrus Dan Mengatakan Petrus Petrus Usaha Usaha Perikananmu Lebih Maju Dari Yohanes Lihat Yohanes Saya Kasih Sekian Kamu Come on Petrus Bahkan Tuhan Yesus Dengan Mengetahui Judas Yang Seperti Itu Dijadikan Pendahara Artinya Tuhan Yesus Mau Bahwa Kalau kita Memberi Bukan Karena Diumumkan Bukan Karena Dipaksa Bukan Karena Kalau Tidak Kamu Siapa Lagi Kalau Kita Tidak Bisa Melihat It's A privilege Saat Ini Kita Bisa Punya Kesempatan Untuk Membuat Bapak Di Surga Tersenyum Dengan Apa Yang Kita Lakukan Lewat Sesuatu Yang Jasmani Saudara Fokusnya Bukan Ini Aku Dapat Apa Balik Lagi Fokusnya Saudara Bukan Tuhan Saudara Tuhan Janji Dia Dia Setia Dia Nggak Inget Nggak Nggak Lupa Pemberian Engkau Berikan Dikatakan Satu Air Hangat Kepada Saudaramu Yang Paling Hina Tuhan Catat But The Point Dasarnya Bukan Reward Dasarnya Pemberian Kita Adalah Love Pada Waktu Saudara Memberi Kepada Anak Saudara Saudara Tidak Bicara Tentang Ini Sekarang Aku Nabur Nanti Kalau Aku Tua Aku Dipelihara Oke Itu Anak Yang Berbakti Dia Akan Lakukan Itu Tapi Pada Waktu Saudara Mati Matian Memberikan Yang Terbaik Buat Anak Saudara Apakah Saudara Berpikir Seperti Itu No Why Kasih Dan Pada Waktu Tuhan Menyatakan Kasihnya Yang Begitu Besar Respon Normal Al kita Adalah Kita Memberikan Dengan Sukacita Dan Ini adalah Konklusi Dari firman Tuhan Kita hari ini The happiest People Saya menemukan Kutipan ini Di internet The happiest People In life Are the Givers Not the Taker Orang Yang Paling Berbahagia Adalah Orang Yang Memberi Saudara Saya Sering Bergural Tapi Ini Benar Saudara Dan Saya Ini Tidak Punya DNA Pelit Kita Ini Anak Tuhan DNA Murah Hati Saudara Orang Bisa Memberi Tanpa Kasih Tapi Orang Tidak Bisa Mengasihi Tanpa Memberi Dan Saya Katakan Ini Bukan Hanya Untuk Gedung Gereja Saudara Memberi Dalam Arti Apapun Karena Saudara Mengasihi Tuhan Saudara Memberi Waktu Saudara Untuk Orang Lain Karena Saudara Mengasihi Tuhan Karena Saudara Tidak Pernah Tahu Itu Dikonversi Dengan Harta Yang Ada Di Sorga Yaitu Jiwa Jiwa Yang Begitu Berharga Yang Buat Bapak Di Sorga Senang Dan Saya Ingin Menutup Dengan Mengutip Dari Perumpamaan Anak Yang Hilang Bapak Bapak Tidak Pernah Berlari Karena Ada Hal Yang Membuat Dia Terburu-buru Bapak Tidak Pernah Begitu Excited Karena Kita Punya Pencapaian Yang Besar Bapak Berlari Pada Waktu Anak Terhilang Pulang Sewaktu Kita Memakai Apa Yang Sementara Dikonversi Menjadi Apa Yang Kekal Kita Membuat Bapak Di Sorga Berlari Dengan Suka Cipta Apapun Yang Kita Lakukan Perspektif Karena Karena Kita Mau Membuat Bapak Di Sorga Berlari Tersenyum Menjemput Harta Yang Paling Berharga Jiwa-jiwa Kembali Ke Rumah Bapak Mari Kita Berdoa Kami Belajar Tentang Heavenly Treasures Tuhan Kami Berdoa Biar Engkau Sendiri Yang Berbicara Kepada Setiap Jemaat Pada Waktu Kami Masih Dalam Dosa Kami Terhilang Engkau Datang Untuk Mencari Kami Tidak Mencari Engkau Yang Mencari Dan Engkau Menemukan Kami Dan Engkau Mengatakan Bahwa Kami Ini Harta Yang Paling Berharga Bahkan Pada Waktu Kami Tidak Merasa Berharga Sudara Kadang Kita Merasa Kita Tidak Terlalu Berharga Tapi Kebenarannya Tuhan Ingin Beritahukan Kepada Saudara Dan Saya Engkau Berharga Itu Sebabnya Sama Seperti Pemuda Yang Memberikan Lebih Daripada 20 Juta Pound Sterling Untuk Dapatkan Memory Tentang Kakek Buyut Tuhan Menyelamatkan Saudara Karena Dia Melihat Bahwa Engkau Diciptakan Segambar Dengan Dia You are So Precious You are So Precious Tapi Yang perlu Kita Tahu Adalah Bukan Hanya Kita Yang Precious Yang Dibeli Bukan Harta Karun Yang Dibeli Adalah Ladang Tuhan Rekensile Dunia Ini Dengan Dirinya Karena Begitu Besar Kasih Alat Akan Isi Dunia Bukan Isi Gereja Maka Dia Berikan Anaknya Yang Tunggal Supaya Barang Siapa Yang Percaya Tentu Yang Tidak Percaya Barang Siapa Yang Percaya Tugas Gereja Adalah Mencari Barang Siapa Yang Percaya Lewat Segala Fasilitas Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Lewat Ibadah Lewat Saya Tidak Tau Lewat Youtube Channel Kita Lewat Saudara Bersaksi Kepada Teman Saudara Bantu Teman Saudara Lakukan Segala Perkara Saudara Sedang Mengkonversi Apa Yang Sementara Kepada Apa Yang Kekal Jangan Kumpulkan Hanya Di Bumi Tuhan Tidak Mengatakan Tidak Tidak Boleh Bekerja Bah Jadilah Kaya Dalam Kerajaan Allah Saya Berharap Satu Kali Tuhan Melihat Kepada Gerija Every Nation Surabaya Dan Tersenyum Bukan Karena Gedung Kita Yang Paling Bagus Bukan Karena Kebaktian Kita Yang Paling Hebat Tapi Karena Hati Anak-anak Tuhan Di tempat Ini Punya Hati Untuk Jiwa-jiwa Ada Amen Saudara Worship Kasih Yang Terindah Boleh Kita Bangkit Berdiri Hati Yang Mulia Hanya Aku Temukan Di Dalam Yesus 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 Ku Ku Kujian Dari Hatiku Selalu Di Satu Waktuku Tiada Pernah Berubah Kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Biar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya